Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Jangan kemana-mana, tetap di Tua Dunia. Apa yang menghinggapi raga ini? Dia jadi kalap, berlarian ke tanah kemari. Sekarang, dia malah pamer atraksi. Bagaimana mungkin berdialog dengan mediator macam ini? Assalamualaikum! Assalamualaikum! Akhirnya, kesempatan berdialog itu ada. Iya, susu! Asalamualaikum! Assalamualaikum! ini siapa kalau saya boleh tahu penjaga di sini bahan-bahan ini juga gomrikin apa pendatang pendatang-pendatang dari mana mbak puluhan saja dengan korep jaman pintu terdiri saya ngulas kalau saya boleh tahu apa hubungan mbah dengan mbak angten di sini ini mbak saya ke sini ingin mencari tahu cerita tentang bahanku yang di sini tentang sejarah perjalanan saat mbak angkleng membabat daerah ini mbak bisa ceritakan mbak angkleng ini sebenarnya namanya bukan mbak angkleng lalu dimana-mana tempat dia terlalu berganti-ganti nama dulu di sana namanya mbak montoro kemudian ada lagi di sana namanya mbak bucuk teken kemudian di sini ini yang terakhir kenapa mbak angkleng berganti-ganti nama mbak kalau saya nggak tahu karena dia tidak mau terungkap jadi dirinya dia memang golongan orang-orang sufi jadi mbak angkleng ini bener ya orang yang pertama membabat daerah kota malang ini bukan lalu siapa orang kedua orang pertamanya siapa mbak angkleng ribik ada hubungannya sama mbak angkleng ada hubungan mereka apa mbak satu perguruan itu tahun berapa mbak enggak enggak terlalu lama kenapa mbak angkleng bisa tiba-tiba ada di sini mbak itu asal mulai kenapa mbak karena disuruh lembeknya gengribik disuruh untuk untuk menyebarkan agama di sini jadi juga penyebar agama Islam ya kalau saya boleh tahu tapi dulu bukan agama Islam namanya apa mbak agama tawhid agama tawhid itu seperti apa yang diajarkan mbak agama tawhid itu ya sama dengan agama Islam Islam itu kan nama yang diajarkan apa dulu dulu mbak ya sama syariat atau rekod hakikat marifat cara mengajarkannya seperti apa mbak dulu ya karena disini orangnya itu suka gending-gending suka hiburan-hiburan gitu makanya mendirikan ini mendirikan pak buyupan-pak buyupan gitu jadi lewat kesenian ya mbak kesenian itu pengikutnya banyak nggak mbak Oh enggak ada enggak punya pengikut kalau yang di keagengribik banyak kenapa orang-orang tidak mau mengikuti kejaran yang mbak angkleng ya karena orang-orang itu sama enggak mau mikir maksudnya mau mikir ya tidak mau mikir tidak mau diarahkan ke jalan yang lurus tadi mbak bilang mereka tidak mau mengikuti ajaran mbak angkleng tapi kigribek angkribik kenapa mbak emang kok kigribek itu gimana cara menyebarkan agama Islamnya kalau kigribek itu orangnya bisa masuk ke sesuatu apapun itu bisa semua kalangan itu semua kalangan ada orang judi ya gengribek juga ikut judi ada tayuk ya gengribek ikut tayuk kalau mbak angkleng enggak mau bangkeng selalu pakai jubah tetapi orang-orang tahu enggak kigribek ini sama mbak angka ini sama sebenarnya mereka menyebarkan agama Islam enggak tahu kau jadi mereka berpikir bahwa kigribek ini sama mbak angka ini sama sebenarnya mereka menyebarkan agama Islam enggak tahu kau jadi mereka berpikir bahwa ajaran mbak angkleng ini berbeda berbeda kalau mbak angkleng kan langsung diajarin agama tawhid harus masuk agama tawhid kalau ingin selamat kalau kigribek enggak enggak mengajarkan agama cuma perilakunya aja yang bisa jadi jadi sampai akhir hayatnya mbak angkleng ini tidak ada pengikutnya Oh ya ada bagaimana sampai akhirnya ada yang mau mengikuti ya istrinya sama anaknya saya itu enggak ada anaknya itu juga turunan ada yang mengatakan sering ada kuda terbang yang lewat sini Oh enggak kalau kuda terbang enggak kalau kuda sembrani ada bedanya terbang sama sembrani enggak sama kalau kuda terbang itu kan orang-orang cerita yuk kalau kuda sembrani itu kan goib cuman katanya warga disini banyaknya sering melihat enggak 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 bisa dilihat goib itu enggak bisa dilihat oleh mata oleh mata-mata itu enggak bisa kecuali kalau orang-orang itu bisa mengumpulkan tujuh anggota badannya termasuk ulu kulit daging ketih otot balong sum-sum jika bisa menyatu maka orang itu akan bisa melihat goib selagi ketujuh anggota badan tidak bisa bersatu orang itu tidak akan bisa melihat goib tidak ada satupun goib yang bisa dilihat apalagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan jadi kalau pengakuan warga yang melihat itu itu apa ya sebenarnya mereka lihat itu hanya sugestinya keangan-angannya saja yang terbawa harus ada orang yang sering datang ke makam ini untuk minta sesuatu atau apa gitu Mbak ada orang-orang yang nyasak imannya kalau minta kekuburan itu enggak bisa kalau mau minta-minta aja sama orang tua kalau selagi masih ada kalau enggak ada ya tawasul aja sama rusul biasanya mereka minta apa Mbak wah kalau di sini ya mintanya macam-macam ada yang minta kaya ada yang minta nomor untuk di ada yang meminta jabatannya naik mereka bawa apa biasanya Mbak sarjan atau apa gitu ya macam-macam ya bawa bunga lon bunga wangi apa yang terjadi sama orang-orang yang minta-minta di sini Mbak ada yang mengusir atau gimana Mbak diusir siapa manusia bukan makhluk jin yang ada di sini mungkin ada yang ngusir atau gimana gitu sebenarnya jin itu enggak akan pernah mengganggu siapapun karena bukan tugasnya yang mengganggu manusia itu adalah setan itu juga bukan tugasnya setan mengganggu manusia permintaan setan kepada Mata Tuhan untuk menggoda manusia bagi yang mau yang tidak mau juga tidak akan digoda itu tergantung tergantung dari manusia-manusia sendiri karena manusia makhluk yang paling sempurna apabila akal dan pikirannya dipakai hal insano hayawan ada jadi manusia itu tidak beda dengan hayawan apabila akal dan pikirannya tidak ada pesan Mbak buat kami ada banyak pesannya apa Mbak yang pertama belajar syahadat dengan betul ada syahadat Rasul ada syahadat Tawfit waksanakan sholat lima waktu jagat kuasa Hai tukun iman ada enam dipelajari dengan betul-betul jangan makan kalau belum mau punya lapar jangan tidur kalau belum punya maksudnya apa tuh banyak itu adalah banyak artinya jangan mempelajari nanti dua kalau belum makan belum lapar kenapa kita makan biar dunia aman perintah berhentilah makan sebelum kamu kenyang tapi kalau kamu sudah lapar makan karena drama terbesar adalah melindungi dirinya sendiri ansusakum wa ahli punar lindungi dirimu sendiri baru ahli-ahli dan kemudian orang lainnya khususnya kamu laki-laki juga begitu itu falsafatnya sangat luar biasa Anda sendiri hubungannya dengan Mbak ngeling apa Mbak ya saudara berarti Anda tahu perjalanan beliau disini enggak tahu enggak tahu sepenuhnya Oh anda saudara jauh ya enggak saudara dekat maksudnya tempatnya kalian semua ini kan saudara saya al-islamu kajah satu wahid orang Islam itu bagaikan badan satu kujur itu yang dimaksud saudara ya Alhamdulillah Mbak panjang lebar kami berdialog tak lama mediator kami sadarkan tiba-tiba Guskemi seperti merasakan adanya getaran energi benda gaib jangan kemana-mana tetap di dua dunia sekarang kami mencoba mendeteksi keberadaan benda gaib di lokasi ini sepertinya Guskemi menemukan energi benda di pohon beringin ini lancar kita bingkip ditukai tempat terima kamera Gus Kemi menunjukkan saya sesuatu Tapi saya benar-benar tidak melihat sesuatu Saya gak melihat apa-apa Itu Begini aja gak kelihatan Saya mohon tidak melihat apa-apa Gus Putih-putih tuh Masih, tutup anunya Matikan Ternyata Inilah benda yang Gus Kemi tunjukkan Boleh diterangin Benda apa ini Selama melakukan mediumisasi Kita mendapatkan teman-teman baru Bahwa Mbak Antai ini tidak hanya seorang yang membaca area disini Tetapi beliau juga penyebar agama Islam disini Saya mendapatkan banyak pengetahuan baru, pelajaran baru yang saya dapat Atas mediumisasi tadi kita Angkanya begini ya Angkanya begini ya Manusia itu memang Memang semua manusia itu Kan gak punya apa-apa Asalnya kan gak punya apa-apa Maunya mau apa-apa Ya Mau menguasai apa-apa Asalnya tidak punya apa Nanti kembali manusia ini memang Juga gak punya apa-apa Saya minta semua yang Semua orang Itu harus Kuatkan keimanan kita aja Sekali lagi kami membuktikan Maha besar Allah Dengan segala kekuasaan Atas makhluk-makhluknya Ada pesan Mbak buat kami Laksanakan sholat lima waktu Cakat kuasa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton